Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang di channel Sarung Bantel ya cuy Di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi Dan kita akan melanjutkan permain kita di game Block Piece ya cuy Atau Reserver Block Piece Jadi ini cuy ya Kali ini gue pengen nge-review atau nge-showcase Semua aksesoris yang ada di Block Piece ini Alasan kenapa gue nge-review Walaupun sebelumnya gue udah nge-review 5 aksesoris terbaik Jadi ya di video gue yang nge-review itu tuh banyak yang nanya gitu Atau di video-video gue Block Piece sebelumnya tuh banyak yang nanya Kayak cara dapet ini gimana Terus yang ini tuh nemunya dimana Dapetnya dimana Belinya dimana gitu Jadi makanya disini gue pengen ngejelasin secara detail ya Dan juga karena lagi bingung bikin konten apa Sorry cuy ya Pokoknya langsung aja kita akan menuju ke aksesoris yang pertama cuy ya oke Oke cuy aksesoris pertama ini adalah black cap Black cap ini bisa kalian dapetin dengan cara beli Dengan cara beli itu sekitar 50 ribu belly Kalau gak salah kalian bisa pergi ke Marineford Terus kalian ke tower yang disebelah kanan Kalau dari arah sini Kalau dari arah kita Dari pintu masuk itu disebelah kanan Kalian tinggal masuk ke towernya Dan antara ada lubang kotak gitu Kalian tinggal masuk dan disitu beli sekitar 50 ribu Nah kalau untuk syarat levelnya gue kurang tau Tapi kalau gak salah nih Kalau gak salah tolong koreksi ya Kalau gue salah Kalau gak salah itu sekitar 100 ke atas Ini kalau gak salah ya cuy ya Dan Kelebihan dari si black cap ini Ya dia itu nambahin semua status yang kita miliki Jadi kayak misalnya healthnya itu nambah Energinya nambah Terus si meleenya nambah Terus gun nambah Terus sword nambah Itunya nambahin semua status yang ada Atau yang kita miliki cuy gitu Jadi ini berguna banget black cap Untuk kalian yang baru main ya Atau yang masih level 200 Dan pengen leveling Dan menurut gue ini cocok banget Untuk kalian beli ya cuy ya Dan worth it menurut gue Gitu Oke kita lanjut ke aksesoris yang kedua cuy ya Oke cuy Yang kedua ini ada yang namanya Code Ya Atau kalau kalian yang pecinta One Piece Atau pecinta anime One Piece Pasti tau Ini adalah jubahnya Sirohige Nah jubah sirohige ini bisa kalian dapetin Setelah kalian berhasil Ngalahin Musuh atau boss Yang ada di Marineford Nah kalau misalnya kalian hoki Kalian bisa dapet Dengan sekali ngelawan Tapi kalau misalnya kalian gak hoki Kalian bisa ngelawan berkali-kali Baru dapet Si Code tersebut Nah kelebihan dari si Code ini Itu cuma nambahin kayak energi doang cuy Ini kalian bisa lihat Nah tuh kalian bisa lihat ya Cuma nambahin energi doang Jadi dia tuh gak nambahin apapun Dia cuma nambahin energi Kalau misalnya gue salah tolong komen di bawah Cuma yang gue tau cuma nambahin energi Jadi kalau menurut gue sih Ini worth it Atau enggak Menurut gue gak worth it Untuk kalian pake Tapi kalau untuk bergaya gitu ya Untuk memperkeren Si karakter kalian Ini bagus cuy Untuk kalian miliki Dan inget yang tadi gue bilang Ini dapetinnya itu hoki-hokian Ya bisa kalian dapet cuma sekali Atau kalian berkali-kali ngelawan Baru kalian dapet gitu Oke Kita langsung ke aksesoris berikutnya cuy ya Oke cuy Di aksesoris yang ketiga ini Ada yang namanya Sword Man Head Nah Sword Man Head ini Bisa kalian dapetin Itu di Alabasta ya Kalian tinggal Datang ke Alabasta Ntar di pinggir Apa di piramidnya itu ada Biasanya di ketutupan sama chest Kalian tinggal ambil chestnya Terus ntar ada lubang Kalian masuk ke bawah Terus kalian tinggal jalan aja ikutin Ya ikutin apa Ikutin si lorong tersebut Nanti kalian akan ketemu Sama seseorang disitu Yang main PC Terus kalian tinggal beli aja Sword Man Head ini Kalau gak salah Sekitar Berapa ya Sekitar 200 ribuan gitu Kalau gak salah Atau di bawah 200 ribuan Gue lupa berapa Pokoknya Nanti bakal gue cantumin disini Harganya berapa Ntar kalian tinggal beli aja Dan kalau gak salah Ini minimal level kalian itu Harus 300 Apa 2,5 gitu Kalau gak salah ya Gue juga kurang tau Tolong komen di bawah Kalau gue salah Tapi inget gue sih Kalau level kalian harus 200 Terus baru kalian bisa beli cuy Nah kelebihan dari Sword Man Head ini Ya sesuai sama namanya Sword Man Jadi cuma nambahin status Sword yang kalian miliki Entah dari basic attack Entah dari skillnya Jadi kelebihan itu doang Nah ini worth it atau gak Untuk kalian beli Menurut gue worth it Kalau kalian Yang user sword ya Tapi kalau misalnya Kalian punya yang lebih dari ini Aksesorisnya Lebih baik kalian pake Aksesoris yang lebih dari ini Tapi kalau misalnya Untuk opsi Misalnya kalian gak punya duit Atau belum dapat yang lebih bagus Sword Man Head ini Sangat amat worth it Untuk kalian beli Bagi user sword Gitu Oke langsung kita ke Aksesoris berikutnya ya cuy ya Oke cuy Di aksesoris berikutnya ini Ini keberapa ya Kelima kalau gak salah Lupa gue Pokoknya ini Di yang kelima ya Yang kelima ini Ada yang namanya Tomoe Ring Tomoe Ring ini bisa kalian dapetin Itu di Pulau Langit Atau di Sky Peak Sky Peak atau Sky Pack Gue gak tau nyebutnya kayak gimana Kalian bisa beli disitu Tempatnya itu ada di atas Kastil Kalian tinggal beli disitu Tinggal samperin aja disitu Tinggal ngobrol sama NPC nya Terus kalian beli disitu cuy ya Harganya tuh kalau gak salah Sekitar 250 ribu Atau 300 gitu Pokoknya di antara 300 atau 200 lah Untuk harga yang tepatnya sih Gue kurang tau Cuman yang gue tau Dan yang gue inget sih Sekitar harga 200 Sampai 300 Seinget gue segitu Kelebihan dari Tomoe Ring ini Jadi ini Tomoe Ring itu Dia ngenambahin status Dari Devil Fruit kalian Atau Demon Fruit kalian Jadi dia nambahin Damagenya Untuk DF kalian Dan menurut gue Ini worth it atau gak Untuk kalian beli Menurut gue sih Kayaknya ya Worth it Worth it aja sih Soalnya kan nambah DF Apalagi kalau kalian yang user DF Ini berguna banget Tapi kalau misalnya Ada Apa ya Ada aksesoris yang lebih bagus dari ini Lebih baik kalian pakai aksesoris yang itu aja cuy ya Ini cuma buat jadi opsi Dimana kalian gak punya aksesoris Yang lebih bagus daripada ini Gitu Oke Kita lanjut ke aksesoris berikutnya cuy ya Oke cuy Di aksesoris berikutnya ini Yang ke 6 Ya kalau gak salah yang ke 6 Pokoknya gue lupa Yang ke 6 ini Ada yang namanya Culsades cuy Nah Culsades ini Bisa kalian dapetin Setelah kalian berhasil Ngelawan Frankie Atau Cyborg Yang ada di Water 7 ya cuy ya Ingat ya cuy ya Ini Cara dapetin ya Sama kayak kalian dapetin Kot Atau kalian dapetin Capnya si Rohige itu Yang kata ngelawan Boss Marineford Jadi kalian kalau hoki Kalian bisa sekali Ngebunuh langsung dapet Atau misalnya Kalau kalian gak hoki Kalian bisa berkali-kali ngebunuh Bahkan 5 kali atau 10 kali Baru dapet Karena gue juga ini dapetinnya Gak langsung Gue ini dapetinnya Setelah ngebunuh 3 kali Itu baru dapet Culsades ini cuy Nah Culsades ini Itu dia kelebihannya Sangat amat mantep cuy Sumpah mantep banget Karena dia nambahin Semua status Yang kita miliki Sekitar 8% Atau 10% Kalau gak salah ya Gue lupa Pokoknya nambahin sekitar segitu Dan ini sangat amat bagus Terutama buat kalian Yang user Ya user apapun sih Menurut gue Karena ini bagus banget ya Jadi menurut gue ini worth it Atau enggak Kalian miliki Menurut gue sangat amat worth it Apalagi kalau kalian udah levelnya Di atas 500 ke atas Atau 650 ke atas Bahkan udah max Ini sangat amat worth it Untuk kalian gunain Pertama kenapa ini worth it Karena Dia nambahin semua status Kedua Bisa kalian gunain Untuk kalian Ya nyari Bounty Karena nambahin damage kalian Dan yang berikutnya juga Nambahin Nambahin defense kalian Jadi kalau misalnya Kalian mau nyari bounty Kalian mau player versus player Kalian mau rusuh sekalipun Tapi kalau rusuh Gue saranin jangan cuy ya Karena kasihan Apalagi kalau kalian ngerusuhin Yang player kecil Menurut gue jangan Karena kasihan Tapi kalau misalnya Kalian mau ngerusuhin Untuk player yang lebih Daripada kalian Atau misalnya kalian mau bales dendam Ya silahkan aja Tapi lebih baik Jangan Kalau untuk bales dendam Tapi kalau untuk nyari bounty It's okay Lakuin aja Jadi menurut gue ini worth it banget Untuk kalian dapetin Tapi inget ya cuy Inget ya sekali lagi Ini jangan nanya lagi ya Ini dapetinnya itu Nggak Sekali dapet Ya ini bisa dibilang Hoki-hokian Kalau kalian hoki sekali Ngelawan kalian bisa dapet Kalau kalian nggak hoki Iya Yaudah Gitu Kalian tinggal ngelawan Terus-terusan Nanti kalian bakal dapet Gitu Oke cuy Ini yang berikutnya Ya ini gue kelupaan Anjir Gue kelupaan Udah mau gue closing Dan gue kelupaan Jadi disini tuh ada yang namanya Pinkot Nah ini gue lupa banget Sorry banget ya cuy ya Jadi tadi gue udah mau closing Dan ternyata gue baru inget Ada yang namanya Pinkot Yang belum gue review Nah jadi ini namanya Pinkot cuy Nah ini Pinkot Ini Pinkot ini bisa kalian dapetin Setelah kalian berhasil Ngelawan Doflamingo Nah dimana Doflamingo itu Doflamingo ada di Impel Down ya Jadi kalian tinggal ngelawan disana Ini balik lagi Ini hoki-hokian Karena dia kan tipenya boss Jadi kalau misalnya kalian hoki Sekali kalian ngebunuh Kalian bisa dapet Tapi kalau misalnya kalian nggak hoki Ya berkali-kali Gitu Nah menurut gue ini worth it atau enggak Kalau menurut gue sini Nggak worth it untuk kalian pake Karena ini cuma nambahin Nih kalian bisa liat ya Nah dia cuma nambahin Si defense-nya aja Atau nambahin darahnya aja Menurut gue ini kurang worth it Ya kurang berguna untuk kalian pake Lebih baik kalian pake black cap aja Yang tadi yang harganya 50 ribu Tapi kalau untuk gaya Atau untuk memperkeren Waduh memperkeren Untuk memperganteng karakter kalian Ini cocok banget untuk kalian pake Karena keren cuy Ini berbulu-bulu gini ya kan Jadi ya itu baiknya ke kalian Kalau misalnya kalian pengen Atau kalian Ya terserah kalian Kalau kalian pengen ya Kalian tinggal ngebunuh do flamingo Dan kalian bisa dapetin si pink coat ini Gitu Oke cuy Paling gitu aja cuy Untuk video kali ini Dan untuk Aksesoris yang berikutnya itu Sebenernya ada Itu adalah namanya Diamond Syndicate Cap Itu kalau nggak salah Cuman bisa dimiliki Sama developer-nya doang Kalau nggak salah ya Atau ownernya Gue juga kurang tau Jadi gue nggak bisa nge-review Karena gue nggak punya juga Dan gue nggak tau juga Cara dapetinnya Karena maksudnya Yang gue dapet dari info Yang ada di discordnya itu Katanya Si Diamond Syndicate Cap ini Dapetnya dari Owner Atau yang Cuman dimiliki oleh owner Atau developer gitu cuy Jadi ya makanya Gue cuman bisa review segitu aja Kalau misalnya ada yang kurang Tolong komen di bawah Kalau ada yang kelewat Aksesorisnya apa aja Tolong komen di bawah Atau ada yang salah Tolong komen di bawah Jadi ya Gitu Oke cuy Segitu dulu aja Untuk video kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai habis Suara gue anjir Sampai jumpa di video selanjutnya